Assalamualaikum Kita perlukan 1 sendok makan biji selasi Ini kita seduh dengan air hangat Kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu Selanjutnya kita perlukan 1 bungkus nutrijel Ini rasa melon Kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Dan 500 ml air Aduk rata Kemudian kita hidupkan api kompornya Kita masak sampai mendidih Setelah mendidih Ini kita matikan api kompornya Kita diamkan beberapa menit Kemudian kita masukkan Fruity Acid yang ada di dalam kemasan nutrijel Kita tuang ke dalam cetakan Lalu kita diamkan Sampai benar-benar set Nah ini setelah set Kita potong jadi beberapa bagian Kemudian ini kita parut Nah yang kita parut ini Ini setengah bagian aja Nanti setengahnya lagi Bakalan kita potong-potong trijalnya Nah seperti ini ya Ini sudah selesai Selanjutnya Kita belah buah melon Ini kita pakai setengah aja Kita buang bijinya terlebih dahulu Selanjutnya ini melonnya kita serut Nah ini sudah selesai semua ya Selanjutnya kita masukkan nutrijel yang sudah kita parut Kemudian kita tambahkan 7 sendok makanan tadi koko Dan biji selasih yang sudah kita rendam tadi Kemudian kita larutkan 2 sendok makan gula pasir Dengan air hangat Aduk rata sampai semuanya larut Selanjutnya kita perlukan 500 ml air kelapa muda Dan juga kita tambahkan 500 ml air matang Selanjutnya kita perlukan sirup rasa melon Ini secukupnya aja Sesuai selera Nanti bisa kalian rasa rasa ya Ini kita masukkan Selanjutnya kita aduk rata Sampai semuanya tercampur rata Nah selanjutnya kita potong-potong setengah bagian nutrijel Setengahnya lagi sudah kita parut tadi Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita masukkan ke dalam cup Kita masukkan es kubut melonnya Nah ini dia es kubut melonnya sudah jadi Ini enak dan seger banget Cocok banget untuk menembur buka puasa Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum